Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai merakit bermini yang saya rakit bermini 12 volt dan speednya bisa diatur kalian perhatikan hai 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 selamat menikmati keyboard mini ini saya beli sekitar 28.000 rupiah per piece saya rasa sangat murah karenanya saya tes saya rasa kokoh tidak goyang dan lumayan saya sudah coba tidak ada panas sama sekali ini speknya satu ampere tapi saya coba hanya di 200 miliampere dan ini pas sekali dengan pipa satu inci dan akan saya tambahkan jack 12 volt dan potensial pengatur speed kalian lihat pas sekali lalu bagaimana cara membuat speed motor DC nya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang menambah lonceng oke rangkaian pengatur speed nya seperti ini ini sudah saya buat videonya bisa kalian lihat adresnya video saya karena ini tegangan kerjanya 12 volt jadi saya tidak menggunakan 7805 saya langsung saja oke agar tidak terdorong saya beri pembatas dengan cara saya lem dengan tambahan kayu dan saya tambahkan untuk sirkulasi udara perhatikan cara pemasangan dioda 1N4148 agar mengatur kecepatannya tidak terbalik yang paling kanan mendapat anoda dan yang paling kiri potensiometer terhubung catoda kemudian IC555 nya saya lem saja dan pin 155 nya saya solder ke jack negatif input kemudian MOSFETnya kanal N bisa apa saja saya disini menggunakan IRF540 lalu source MOSFETnya kalian solder ke jack negatif kemudian dari input 12 volt kalian sambung untuk VCC 555 dan resistor 1kohm yang kegabungan dioda 1N4148 solder pin 7555 ke gabungan resistor dioda solder pin 6555 ke kaki tengah potensiometer lalu beri resistor 1kohm ke gate MOSFET dan ujung resistornya kalian sambung ke pin 3555 lalu pasang dioda pengaman 1N4148 pada kaki drain MOSFET dan input 12 volt jangan sampai terbalik jangan sampai terbalik anoda ke drain MOSFET dan katoda ke input 12 volt terakhir kalian pasang kabel motor DC nya negatif motor ke drain MOSFET dan positif motor ke sumber input 12 volt selesai tinggal dirapikan mudah bukan? oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati